Intro Mak Celep, Mahfud MD soal Reuni 212, bukan ukuran keimanan Dilansir dari tribunnews.com Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, angkat bicara soal Reuni 212 yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu 2 Desember 2018 Menurut Mahfud MD, ukuran keimanan tidak bisa ditentukan dari hadir atau tidaknya di acara Reuni 212 Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD melalui kicauan Twitter, Minggu 2 Desember 2018 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Mahfud MD dari netizen yang mengatakan bahwa yang datang di acara Reuni 212 itu digerakkan oleh keimanan Bukan soal habitat prof, keimanan yang membuat hati menggerakkan kita berkumpul Tulis Sukman di akun Twitternya pada Minggu 2 Desember 2018 Mahfud MD tidak sepakat dengan pernyataan netizen tersebut yang dianggap terlalu overgeneralisir Ia juga secara tegas menyampaikan acara Reuni 212 tersebut bukanlah persoalan iman Hadir di Reuni 212 bukan ukuran keimanan Saya yakin banyak yang tidak hadir di sana imannya lebih kuat dan lebih-lebih paham urusan agama daripada umumnya yang hadir Sebaliknya banyak juga yang hadir di sana imannya tidak lebih kuat Jadi tak bisa dikebiah uyah sesederhana itu 212 bukan soal iman Tulis Mahfud MD di akun Twitter pribadinya At Moh Mahfud MD Minggu 2 Desember 2018 Pendapat Mahfud MD rasanya ada benarnya Apakah mereka yang hadir di Reuni Akbar Alumni 212 itu keimanannya lebih besar daripada yang tidak hadir? Atau mereka yang tidak hadir di Reuni tersebut Lalu disebut keimanannya lebih rendah atau bahkan tidak beriman? Sebuah persepsi yang keliru Karena jika tolak ukurnya adalah kadar keimanan Maka yang hadir dalam acara itu belum tentu memiliki keimanan yang lebih tinggi Dan yang tidak hadir pun tidak serta-merta dikatakan memiliki kadar keimanan yang lebih rendah Apalagi dianggap tidak beriman sama sekali Apalagi kalau kita melihat kronologi sejarahnya Reuni Akbar Alumni 212 ini adalah sejatinya kegiatan politik Bukan kegiatan moral maupun kegiatan agama Mengapa ada Reuni Alumni 212 ini? Dan mengapa disebut Reuni 212 ini sebagai kegiatan politik dan bukan kegiatan agama? Seperti kita ketahui Munculnya Alumni 212 ini adalah karena pada 2 Desember 2016 Lalu terjadi sebuah gelombang protes terhadap gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahaya Purnama atau AHOK Dan saat itu juga mulai menjelang pilkada DKI Jakarta AHOK menurut mereka telah menistakan agama karena bidatonya di Kepulauan Seribu Pidatonya tersebut sudah diedit sedemikian rupa oleh Buniyani Sehingga dipersepsikan telah menistakan agama Islam Padahal maksud dari pidato AHOK tersebut bukanlah demikian Keputusan MA yang menolak kasasi dari Buniyani sudah membuktikan Bahwa yang bersalah sejatinya adalah Buniyani dan bukan AHOK Tetapi karena tekanan masa saat itu membuat pengadilan bersikap hati-hati mengambil keputusan Dan akibatnya AHOK harus mendekam di penjara selama 2 tahun Kenapa mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran saat itu? Karena politik Mereka tidak ingin AHOK kembali menjadi gubernur DKI Jakarta Sehingga mereka mempolitisasi agama untuk mencapai tujuan Pilkada DKI, Konon adalah pilkada paling brutal sepanjang sejarah pergelaran pilkada di negeri ini Tak tanggung-tanggung mereka menggunakan isu agama untuk menghabisi AHOK Haram memilih kafir Dan mereka yang memilih AHOK jika meninggal tidak akan disolatkan Yang pilih AHOK akan masuk neraka Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kalau dibilang bahwa gerakan 212 itu adalah gerakan agama Itu adalah sebuah omong kosong Lihat saja pada Reuni Akbar Alumni 212 kali ini Apakah yang hadir adalah semua komponen agama Islam? Atau yang hadir itu adalah hanya pendukung Prabowo Sandi? Bagaimana kita tahu bahwa yang hadir itu pendukung Prabowo Sandi? Bisa kita lihat semua elemen Islam pendukung Jokowi tidak diundang di acara tersebut Lalu, kalau sudah begini Apakah Reuni Akbar Alumni 212 itu masih bisa diidentikan dengan gerakan Islam? Atau hanya kampanye terselubung Prabowo Sandi? Apalagi kita tahu bahwa ada seruan dari Risik Sihab Yang mengharamkan memilih presiden dari Partai Penista Agama Serta seruan 2019 ganti presiden Dari sini saja kita sudah tahu bahwa ujung-ujungnya Reuni Akbar Alumni 212 itu dijadikan acang kampanye Dan bukan kegiatan keagamaan seperti yang diserukan sebelumnya Dan Reuni Akbar Alumni 212 ini ingin mereka jadikan Seperti saat menjatuhkan Ahok beberapa waktu lalu Mereka ingin kembali menggerakkan masa Islam untuk menjatuhkan Jokowi kali ini Dan kita patut bersyukur bahwa Jokowi kali ini banyak dilindungi oleh ulama-ulama Yang justru memiliki jemaah yang lebih banyak dari Alumni 212 itu Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Reuni Akbar Alumni 212 itu bukanlah soal agama Tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan masa pendukung Prabowo Sandiaga Bahkan jumlah pengunjung pun di markup sedemikian rupa Koron kabarnya acara itu dihadiri oleh 8 juta manusia Bahkan ada yang bilang sampai 13 juta Padahal penduduk Jakarta saja hanya sekitar 10 jutaan jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya